Kem pengungsian di Barat Laut Suriah kini mengalami krisis air. Imbas kondisi tersebut ratusan pengungsi berjuang untuk mendapatkan air. Mereka juga merasa dibunuh secara perlahan oleh pemberontak imbas kondisi tersebut. Dilansir dari AFP pada Kamis 11 Juli 2024, Kem pengungsian di Barat Laut Suriah kini dalam kondisi darurat. Tingkat kemiskinan di wilayah tersebut juga semakin meningkat. Terlebih, kini kem pengungsi di Barat Laut Suriah dilaporkan mengalami krisis air dan bantuan dari internasional. Akibatnya ratusan pengungsi di lokasi tersebut harus bersusah payah untuk mendapatkan bantuan air. Bahkan anak-anak yang ada di lokasi tersebut juga harus antri cukup panjang demi mendapatkan air bersih. Di sisi lain kesehatan, para pengungsi juga telah menurun. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh Hussein Al-Nasan, ayah dua anak yang telah mengungsi selama lebih dari 10 tahun. Menurut Hussein, kondisi tersebut menggabarkan bahwa para pemberontak mencoba membunuh para pengungsi secara perlahan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.